Oke guys ya, kembali lagi bersama Rumoto Vlog ya guys ya Ayo kamera kenapa cu, oh enggak Aduh udah lama gak konten nih, baru konten lagi sekarang Dan sekarang kita konten pake motor, gas-gas, biasa Tapi ini udah pake baju baru, udah di dekal sekarang Karena ntar, dekalnya baru beres Anjay, ganteng gak tuh? Dekalnya sangat ranyir, suaranya apa? Warnanya, warna sama motifnya Ini juga pake headlamp baru, headlampnya pake beta RR ini Udah di HRV Baju baru, headlamp baru, pokoknya serba baru Kita ke ini dulu, nanti Nanti kita cari tempat lah ya, tempat agak-agak kosong gitu Terus kita review dikit Dekalnya Baru, baru 2 hari dipake dekal ini Kita ke bawah dulu Disitu ada tempat kosong di bawah Taman apa sih namanya tuh? Kita kesitu aja Ada orang gak? Gak ada ya kan? Apa kita Oh ada jual minuman Mau beli teh pucuk tadi ya Kita review dikit-dikit deh kali ya kan? Nah disini agak panas sih Boleh naik ke atas itu gak sih? Boleh kayaknya ya Disini aja lah Kita review dikit-dikit Sambil mesen kopi dulu Mang Kopi 1 Good, 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 good Eh Ini ya enak Krimi latte Krimi latte Air panasnya sedikit aja emang? Air panasnya sedikit Sisanya air dingin Saya gak suka kopi panas Oke, sukanya kopi hangat Anjay dekalnya Ntar kita setting kameranya dulu Takutnya nanti terlalu ini Kece motornya Jadi ini dia dekalnya Ini dekalnya dari Dirti Airs Graphics Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Logonya mana ya? Ini di Dirti Airs Graphics Jadi buat kalian Langsung aja kepoin Instagramnya Dirti Airs Graphics Untuk dekalnya Dan untuk aparelnya Dirti Airs Industry Kita mulai dari Bahannya Untuk bahannya ini Dekalnya Pake bahan Orajet Terus untuk laminasinya Ini pake laminasi glossy Laminasi glossy Tebel Jadi yang paling tebel Yang premium Untuk harganya Kalau yang Paling harga Apa? Yang laminasi premium Itu yang tebal Paling tebal itu Tergantung motor sebenarnya Jadi kalau Untuk 250 Kayak gini Ini kan bodinya gede Kalau yang 250 Kayak gini Jadi Karena bodinya gede Pasti dia makan banyak kertas Jadi untuk harganya itu Kalau yang premium Sekitaran 900 Sampai 1 jutaan Dan untuk yang biasanya Yang laminasi biasa Yang tipis Itu di bawah itu Ya 700an lah 700-800 lah Untuk yang laminasi biasanya Kalau untuk yang motor 150 Kayak KLX 150 CRF 150 Atau WR Itu yang Pahan premiumnya Yang paling tebal Cuma 650 ribuan Itu udah dapet Bahan yang premium Yang udah paling tebal Kayak gini Dan untuk yang bahan Biasanya Palingnya 300 ribuan lah Itu dijamin Paling murah Anjay Emang paling murah sih Dirti Aros Madekalnya Terus Untuk laminasinya Itu tadi Laminasinya Pake glossy Yang paling tebal Premium Ini dia Desainnya Suka sama desainnya Kayak Gimana ya Pokoknya Kalau untuk Dirti Aros Dekalnya tuh Desainnya punya Ciri khas sendiri Gitu Jadi ada Vector-vectornya Kayak gini Jadi beda Sama yang lain lah Beda dari yang lain Terus desainnya juga Sangar kayak gini Anti mainstream Di saat Dekal-dekal lain Yang hanya Ya mungkin simple Hanya kayak garis-garis Kayak gitu Dirti Aros Tampil beda Desainnya beda sendiri Pokoknya Kalau udah ngeliat Desain kayak gini Model desain kayak gini Dekalnya tuh Pasti Dirti Aros Karena ya Emang beda sendiri Nggak ada lagi Yang desain kayak gini Kalau ada mungkin Paling niru Pernah ada yang niru Dekal WR Kan yang WR saya tuh Ada yang niru Itu nirunya Persis Anjir Dari jauh Dilihat sekilas Persis mirip Mirip apa Bener-bener mirip gitu Tapi pas di zoom Dari dekat Ternyata Kan yang punya saya tuh Ada vektor-vektor hitamnya Jadi Hitam-hitamnya itu Kalau kita lihat dari dekat Itu berbentuk gambar Nah kalau yang niru itu Hitam-hitamnya itu Berbentuk bercak gitu Bercak-bercak Warna hitam doang Jadi bukan gambar vektor Jadi dia nggak bisa niru Detailnya gitu Ya mungkin dilihat sekilas Memirip Tapi detailnya mah dia nggak dapet Ini untuk bagian spok berdepannya Ini headlampnya Headlampnya pake HR-V Yang beta RR Cuma ini Kemasukan air anjir Gara-gara kemarin dicuci kayaknya Ini ada Apa sih namanya Custom buat barbed juga Barbed stank Ini dia Tapi ini Nggak 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 sepaket sama dekal Ini Ya request sendiri lah Bisa request sendiri Jadi untuk barbed stank Buat kalian yang motornya Misalnya pake barbed stank Kayak gini Itu bisa di custom sendiri Untuk lapisan busanya Jadi bisa pake desain sendiri Mau pake nama Gambar atau apa Bisa Cuma Kalau nama kayak gini Pasti nambah biaya Karena ini nggak Nggak termasuk sama dekal Jadi kalau untuk dekal itu Full body masuknya ya Dekalnya untuk full body Sama swing arm Swing arm cover shock Kalau untuk yang kayak ginian Apa cover barbed Kayak gini Barbed stank Nggak Nggak termasuk Nambah biaya sendiri Cakep anjir Desainnya Suka gitu Sangar kelihatan Rame tapi Gimana ya Ramenya Nggak Nggak rame norak Dilihat dari jauh Ganteng Apalagi Bahannya kan Bahan laminasinya Glossy Kelihatan tuh Mengkilat Mengkilat pisan Ganteng pokoknya Jadi buat kalian yang pengen Bingung nih Mas bingung Nyari Dekal untuk motor Motor kalian Bisa sih buat Motor lain juga Kayak sport Automatic Kayak gitu Cuma Kalau ada polanya Ya bisa Jadi cuma ya Lebih kebanyakan orang Mesen buat trail Atau supermotonya Jadi buat kalian yang pengen Nyari Bikin dekal buat trail Atau supermoto kalian Terus bingung Pengen yang murah Tapi bagus Kayak misalnya Kan banyak tuh yang murah tuh Pernah sih Pernah nyoba yang harga 400 ribuan 300 ribuan Ya kekurangannya Lemnya gak lengket Jadi baru dipasang tuh Udah ngelotok Terus sama Laminasinya Laminasinya tuh lepas Banyak yang lepas Makanya udah gak beli lagi Udah tobat Jadi buat kalian yang nyari murah Tapi Awet Gak murahan lah istilahnya Premium lah Murah tapi premium Maksudnya kalian ke instagramnya Dirtierus Graphics Nanti disitu ada whatsappnya Kalian bisa langsung whatsapp adminnya Bilang mau order dekal gitu aja Atau mau sama andek Apa desainnya Pake yang punya saya Yang ini Atau yang WR juga bisa Kan yang WR tuh Dirtierus juga Kalian mau pake desainnya Bisa langsung aja ke Apa Whatsapp adminnya Bilang aja Mau pake desainnya Arul Mau pake yang ini Atau yang WR desainnya Gitu Tinggal bilang aja Tapi kalo minta mentahan Dekalnya kayak gitu Gak akan saya kasih Soalnya gak ada juga di saya Jadi ya Menghargai lah Orang udah desain capek-capek ya kan Masa kalian order di luar gitu Terus kalian tiru konsepnya Tiru desainnya Ya gak menghargai itu Kalo bisa Ma order disitu Di Dirtierus Jadi desainnya pake dari situ Bukan minta desain Terus Order dekalnya di luar Enggak Enggak akan saya kasih Kalo gitu Oke Kita sekarang lanjut lagi Mau ke Faisal dulu Mau Berbincang-bincang hangat Anjay Oke Kita lanjut Sudah lama gak Monten kayak gini Akhir Sudah Gak sampai setahun Waru juga Berapa lama Bandung mah selalu macet Macet terus Pokoknya Gak macet Bukan Bandung Ini panas Suacanya Lagi bagus Kadang Lagi panas Lagi panas 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 Cuacanya Terus Tiba-tiba Mendung Tiba-tiba Hujan Kayak jelas Gak bisa ditebak Kayak cewek Kayak moodnya cewek Maksudnya Orang-orang pada ponceng ayam Kita mah ponceng angin Emang spesialis ponceng angin kita mah Kemarin kaya Sanmori berapa kali ya Dua kali tiga kali gitu Soalnya yang minggu-minggu kemarin Itu yang minggu hari tanggal berapa ya Itu pas Sanmori di 72 pada diangkut jauh motornya Jadi Biarpun di dalam gitu diangkut Polisinya bawa ini apa Trek apa sih namanya Yang biasa buat angkut-angkut mobil motor Yang tingkat Polisinya bawa itu anjir Bawa dua trek kalau gak salah Dua trek apa satu trek gitu Motor semua penuh dalam treknya Itu pas tanggal Di bawah Udah lupa juga sih Udah Dua minggu yang lalu sih Terus yang kemarin juga yang acara Acaranya di 72 itu apa sih Sanmori and ride fun apa gitu Itu juga Sepi ya anjir gara-gara Emang acaranya pas lagi operasi ya Kan Kosan tuh di pinggir jalan Biasanya tuh jalur-jalur Sanmori Hari minggu tuh biasanya Kalau Sanmori tuh pasti udah Suara kenal pot Tapi Nge-nge-nge Dari bawah pokoknya rame bisa Tapi pas minggu kemarin tuh sepi Kayak gak ada suara Kok kayak sunyi gitu Hari minggu Pasti ingat Oh iya lah Masih apa Operasi patu jaya kan Seminggu atau dua minggu Itu kalau misal Operasinya tuh fokus ke Kenal pot racing Kenal pot racing Melawan arah ya itu Jadi ya biarpun motor anda lengkap Spion semua Tapi kalau kenal pot racing Tetap saya ketilang Anda tidak mau ketilang Jangan pakai kenal pot racing Pasang spion semuanya dilengkapin Jangan nanya Kenal pot yang anti-tilang apa Gak ada anjir Kenal pot yang anti-tilang Ada sih sebenarnya Yang tiga suara itu Kalau mau ya pakai itu Yang kenal pot tiga suara Jadi bisa Mode sport Terus Apa ya Silent gitu Sama apa gitu Street Itu yang anti-tilang Jadi kalau ada polisi Cing langsung tarik tuasnya Balik ke suara standar Gak ada suara Cuma Kebanyakan orang Kurang suka sama model Emang sama kenal pot yang tiga suara itu Emang modelnya panjang sih Ya iyalah panjang Soalnya kan dia pakai tuas Ada tuasnya Tuas buat narik Ini yang apa Saringan udara Saringan kenal potnya Biar bisa ganti-ganti Kalau disini Udah pasti macet Kita ambil kanan aja Soalnya pasti di bawah sana macet Di lampu merah Tidak mungkin tidak Soalnya udah Tiap hari Tiap jam Tiap waktu Tiap detik Tiap menit Itu mah daerah situ Macet terus Macetnya lampu merah sih Cuma ya lumayan lama juga Lampu merah faster Jadi gitu Banyak yang nanya Bang kenal pot nanti tilang Saran kenal pot nanti tilang Gak ada Kenal pot nanti tilang Mau pakai Kenal pot norifumi Apapun juga Melaput apapun yang Suaranya dibilang adem Atau apa Kalau ada polisi Ya Hoki-hoki ya Kalau polisinya Gak ngeliat Ya udah Hoki Tapi kalau razia Tetap kena sih Jadi kalau takut ke tilang Jangan pakai kenal pot resi Karena ya itu udah resiko Pakai barang ilegal Istilahnya bukan Bukan Ilegal apa gitu Maksudnya kan Ada yang namanya Legal Street legal Sama yang eka ilegal Jadi Boleh dipakai di jalan raya Dan tidak boleh dipakai Kalau takut ke tilang Ya udah mending Kalau apa Motornya di standarin aja Jangan dimodif Aneh-aneh gitu Jangan dimodif Maksudnya Disini ada jempingan Enak jempingannya Tapi liat dulu Sepi gak Anjay Enak aja Jempingannya Wih macet cu Macet 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 Tuh anjir Ditol Gila Padat kayak gitu Aneh gak akan betah Kalau macet kayak gitu Dalam mobil Makanya Apalagi disini Macet juga Makanya Kalau kemana-mana Anjir Emang bener Lebih enak Pakai motor Ya emang sih Pakai mobil Enggak kehujanan Enggak kemanasan Tapi kalau macet Stress di dalam Enakan pakai motor Bisa slap-slip Slap-slip Kayak gitu Jadi kalau macet Bisa cepat Nyampe Jadi kayak misalnya Abis ini mau kesini Rencana tuh gak gagal Gara-gara macet Kan kalau macet Jadi tertunda Pokoknya Pokoknya Bandung Mana-mana Pasti macet Nih Disini lagi Pasti Kalau disini Tiap sore Pasti Kalau tiap sore Sudah padat Disini Jalan tuh Satu-satu Satu meter Satu meter Kayak gitu Gak nyampe Satu meter juga Pokoknya langganan Macet Pas ter Enggak Anjir Pakai Laminitek Didung Tekan Terus Wih Batu Siapa yang Naruh Assalamualaikum Hah Girish Di replika Di rumah Dari Kusat Eh Dari Tadi Nganter Kamera Ini SD Replika Ht Coba Kita Lihat Ganteng Gini Ini Kalau dipasang Di WR Ini Cakep Ini Replika KTM 99% Menyerupai Original Dari Ukuran Yang Import Dari Luar Kalau Untuk Bobotnya Sama Ringan Tapi Gatau Beda Sama Yang Untuk Bobotnya Ringan Masuk Masuk Air Kemarin Kemarin Pas Dicuci Kayaknya Ini Harganya Yang Replika Ini Ini Berapa Si Kalau PNP Berapa 6.800.000 Kalau Nggak 5.800.000 Jadi Ini Itu Settingannya Buat KTM Jadi Nggak PNP Bisa Buat Kalelek CRF WR Tapi Harus Setting PNP Pokoknya Kalau Sama Setting PNP Di Motor 6.800.000 6.800.000 6.800.000 Tadi Kalau Nggak Sekalian Setting 5.5 Ini Swing Aram YZ WR WR Merik Scarlett Ringan Swing Aram Ringan Pisan Aluminium Soalnya Enteng Kalau Ini Sudah PNP Buat WR Ada Juga Buat CRF Itu Masih Banyak Ada Print Lamping Telan Aduh Nggak Ada KLX LX Belum Diambil Mau Bikin Tik Bikin Tik Tok Bikin Tik Tok Ini Ada Real Jam Juga Ini Merek Apa Si Oh Delkevig Ini Delkevig 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 Ini Buat WR Karena Dudukan Kunci Kontak Di Kiri WR Ini Ada Spark Bor Spark Bor Semua Semua Banyak Motor Motor Semua Ada Cuma Dipindah Karena Terlalu Ini Ada Wheel Set Juga Ini Buat Ini Kayaknya WR Bukan WR KLE Kayaknya Dari Tromol Eh Enggak Tromolnya WR Belakang Tapi Gatau Antara WR Sama KLX Ini Merek Scarlett Scarlett Biru Cakep Kalau Scarlett Warnanya Lebih Bagus Warna Biru Scarlett Lagi Warna Birunya Warna Merah Bannya Pake Corsa R93 Sama Kayak Yang Saya Pake Di Gas Gas Cuma Ini Ukuran Depannya 120 Per 60 Ring 17 Yang Belakang Paling 140 Mana Sih Oh Yang Belakang 150 Anjir Gede 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 150 Per 60 Masih Muat Sebenarnya Arm Standarnya WR Pake 150 Yang Belakang Masih Muat Soalnya Dia Lebar Standarnya Eh Ngantuk Oke Kita Balik Tadi Habis Masang Handle Kiri Kanan Satu Set Pakai Hutex Biar Bisa Dua Jari Satu Jari Lah Maksudnya Aduh Co Ada Bapak Polisi Di Depan Anjir Hati 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 Merasa Dek 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 Anjir Tapi Ada Yang Lebih Parah Coo Bonceng Tiga Tidak Hati Masinis Ngelakson Kain Co Semain Dilihatin Gini Kan Coo Tidak Lakson Aya Tidak Kenal Temen Lama Mungkin Aja Esok Kenal Bismillah Aja Jangan Bilang Nanti Mama Bisa Marah Marah Hati Saya Dek Dek Ditambah Tadi Bapak Ngeliat Anjir Tapi Untung Hari Ini Masih Ada Hoki Masih Bisa Kepakai Sumpah Ngeliatin Kalo Ngeliat Yang Ijo Ijo Gitu Hati Gimana Gitu Antara Putar Balik Lanjut Mau Putar Balik Gak Bisa Rail Kereta Putar Putar Balik Tiba Tiba Kereta Dateng Kesamar Sumpah Tadi Dek Dek Pas Jalan Ngeliat Udah Gak Ada Tapi Udah Firasat Ini Kayaknya Pas Diputeran Di tempat Muter Bener Ada Tiga Lagi Ditambah Tadi Pak Polisinya Ngeliat Lagi Tambah Dek 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 Diliatin Doya Apakah Apakah Yang Dinamakan Jatuh Cinta Hatiku Selalu Dek Dek Duk Jika Ketemu Pak Polisi Tadi Makanya Tidak Pake Elm Jadi Ketilang Tapi Tidak Tau Aduh Oke Jadi Mungkin Cukup Sampai Disini Aja Videonya Untuk Hari Ini Tadi Udah Nge-review Dekal Dikit Untuk Video Review Modifikasinya Nanti Ditunggu Aja Pokoknya Secepatnya Kalo Apa Speedometernya Udah dateng Oke Ditunggu Nanti Video-video Selanjutnya See you Next Video